Oke guys, kembali lagi bersama gue tentunya Wawan disini Di channel yang membahas seputar Aplikasi Nimo TV Atau OBS Nimo TV Live Streaming guys Di kesempatan kali ini guys Gue akan membahas Tentang cara memasang chatbox Di OBS Nimo TV guys Karena Chatbox yang abang buat kemarin Kemarin-kemarin ya Mungkin ada 2 bulan yang lalu Sampai 3 bulan yang lalu lah ya Itu bermasalah guys Bermasalahnya kenapa Setelah OBS itu update Ternyata kita mengambil linknya kemarin Dari OBS Nimo TV Langsung guys Sekarang itu dia tidak bisa guys Kenapa tidak bisa Ternyata ada cara yang terbaru ya Untuk mengambil link OBS nya guys Sebelum ke videonya guys Bagi teman-teman yang baru bergabung Di channelnya abang Jangan lupa kalian Subscribe channelnya abang Like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya guys Agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru Tentang Nimo TV Streamer guys tentunya Oke Kita langsung ke Video aja guys Oke guys Disini kita akan membuka Yang namanya OBS Nimo TV Streamer guys Oke kita buka Setelah ini terbuka guys Langkah selanjutnya adalah Kita Biasanya itu sih Kita memproyeksikan ponsel dulu ya Jadi coba Memproyeksikan ponsel Agak belibet ngomongnya nih ya Oke kita akan coba dulu Kita akan coba Memproyeksikan ponselnya dulu guys Jadi biar enak nanti Oke sudah Terhubung Kita akan membuka game dulu ya Kita akan buka game-game dululah Kita coba Free Fire dulu guys Oke setelah itu guys Sambil kita tunggu Jadi kita Ke source Ya kan Abis ke source Nanti kita akan ke browser Cuma Sebelum kita ke browser guys Kita masuk Ke Ke Google dulu ya Perhatikan Kalian kalau Mengambil linknya itu Harus ke Google dulu guys Jadi kita klik Nimo TV guys Nimo TV Nah Setelah tampilan seperti ini Kita langsung aja klik lagi Nah Jadi Disini kan tampilannya Seperti ini guys Jadi kita untuk Mengambil linknya itu Kita harus masuk Ke dashboard kita Jadi Kalian lihat Kursornya abang Kita langsung Ketik di pencarian sini ya Apa Ketik Sesuai Channel kalian DBM DBMWOG Nah ini guys Jadi Sudah masuk Jadi kita klik Nah Disini kan Sudah tampil Seperti ini guys Ya kan Sudah tampil Seperti ini Jadi kita Ngambil linknya itu Kita ngambil linknya Di Sini guys Kalian lihat Kursornya abang ya Kita langsung saja Ke pop up chatbox Guys Jadi kita klik Nah Disini Sudah timbul Jadi kita langsung saja Hapus Eh apa Kita Ini ya Kita Kita Tandai semua Baru kita Control Copy guys Copy ya Copy maksudnya Copy Baru kita langsung masuk Ke OBS nya lagi Ke OBS Jadi Jadi Di OBS ini Kita langsung saja Ke source Kita klik source Terus kita ke Browser Nah Disini kita tulis dulu Chatbox Chatbox Nah Setelah Sudah ditulis Chatbox Baru kita Oke Setelah ini guys Kalian URL nya Kalian Hapus Terus Kalian Control Copy Control V guys Oke Terus kita klik Oke guys Setelah muncul Seperti ini Ya Nanti kita akan Crop Nah Tapi kita akan Crop dulu Ya Oke Kita akan Crop dulu Nanti baru Kita kasih Warna Apa ya Nanti baru Kita kasih Transparan Oke Caranya adalah Kalian ke Chatbox nya Baru kalian Klik Transform Transform Ya Baru Edit Transform Disini Di right Dan live Rack ini Kanan Rack ini Kiri Jadi kita Yang kita Akan kecilkan Yang di kanan Jadi kita Klik saja Mungkin Sekitar 200 Mungkin Kalau kurang Kita kasih 400 Coba 400 Nah Sekitar 400 Terus Yang Untuk Atasnya Ini Kita Kasih 10 Kasih 50 Masih Kelihatan Tulisan Kita Kasih 60 Kasih 70 70 Nah Seperti Ini Guys Tapi Kalian Harus Kontrol Saja Kalian Klik Saja Di Disini Kalian Klik Contoh Tes Nah Naka Muncul Nih Cuy Muncul Ya Tapi Kita Kecilin Lagi Sedikit Lagi Kita Kecilin Lagi Sedikit Berarti Ini Mungkin 405 470 Nah Sekitar Sini Saja Nah Jadi Kita Turunkan Aja Kebawah Seperti Ini Nah Oke Setelah Ini Kalian Langsung Saja Transparankan Caranya Kalian Ke Chatbox Baru Kalian Klik Kanan Baru Kalian Ke Filter Nah Disini Kita Bisa Transparan Bisa Transparankan Jadi Kita Klik Tambah Terus Kita Ke Color Correction Dulu Kita Klik Nah Di Bagian Sini Kita Akan Kita Hitamkan Dulu Guys Kita Kontraskan Dulu Nah Biar Dia Jadi Hitam Pekat Dulu Nah Seperti Ini Cuy Terus Text Nanti Tinggal Kalian Pilih Saja Text Nya Mau Warna Apa Terserah Kalian Suka Suka Kalian Lah Ya Mau Mau Biru Boleh Wih Salah Ini Bukan Text Ini Salah 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 Ya Oke Kita Ulangin Lagi Tadi Kita Kontraskan Oke Sudah Ya Baru Kita Pecet Plus Lagi Terus Kita Kelu Make Lum Make Lum Make Kita Klik Lum Make Setelah Ini Baru Kita Semutkan 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 Maksudnya Ini Bisa Kita Lihat Contohnya Jadi Kita Bisa Kita Semutkan Baru Kita Ubah Tulisannya Nanti Kita Akan Ubah Tulisannya Ntar Kalau Lagi Ini Ngelang Seperti Ini Transparan Oke Oke Guys Transparan Baru Kita Ke Color Correction Lagi Kita Lihat Tingkat Kecerahannya Guys Oke Nah Inilah Sudah Mulai Bagus Kita Tinggal Kita Setting Setting Saja Sebenernya Disininya Ya Nah Seperti itu Guys Oke Kita Tes Lagi Tes Bang Nah Sudah Muncul Ya Tapi Kita Akan Rubah Dulu Kita Akan Rubah Tulisannya Mungkin Coba Kita Select Merah Waduh Kalau Color Correction Kok Kayak Gini Ntar Cuy Kita Select Boti Lagi Kita Default Kan Llu Guys Ntar The D oke guys jadi kalian tinggal setting selera kalian saja ya kalau ini dia tulisannya kurang besar guys ya kalau kurang besar kalian besarkan aja lagi seperti ini nih Nah seperti ini ya seperti ini yang kalian taruh di list itu Kak gimana Kak terserah kalian nah seperti inilah guys kurang lebih ya nanti kalian tinggal setting saja sesuai dengan selera kalian jadi kalian langsung bisa baca di sinilah yang teman-teman yang menonton dia langsung bisa baca di layar sinilah intinya seperti itu Oke mungkin tutorialnya sampai disini saja semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang kemarin kesusahan untuk bisa memunculkan cat guys karena kemarin kita mengambilnya beda ya ini sekarang beda lagi karena versinya sudah update terus dia Oke semoga bermanfaat bagi kita semua video guys jangan lupa kalian dukung channelnya Abang biar Abang semakin semangat membuat video-videonya guys Oke kita next video bye bye